Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya dan di video kali ini Saya mau melanjutkan vlognya yang episode kedua Tentang pembuatan sate dan beberapa rahasianya Khususnya untuk sate madura Dan tadi dikarenakan sholat jemaah dulu Dan habis itu hujan, hujan deras, deras banget Selanjutnya kita langsung mau ke lokasi tempat Kita bikin vlog kemarin bersama mas Fahri dan juga mas Nasrul Kayaknya sudah dimulai dari tadi Dikarenakan jaraknya dari rumah saya ke desa Pakong Lumayan sekitar 1 kilo Dan kemungkinan gak tau seapakah sudah selesai atau belum Karena untuk teman-teman selanjutnya di Pakong Saya tadi sempat pulang dulu Dan seperti inilah Suasanya sehabis hujan Hujannya terlis banget Sun Leman Enak sejuk jadi Tengah sekarang Kita sekarang Kenapa saya mulai dari perjalanan bikin vlognya Agar melihat suasana saat Musim hujan Teman-teman ada Teman-teman ada Sont Buah dengangan Misalkan hari Sebuah atau minggu Saya mau bikin Kopen di Kota Bangkalan Sekalian mau Ziarat ke Pasarian Saya khas Saya khadar khadil Atau Atau orang Dan di sini juga Kalau gak salah Hari Minggu ada acara Kayaknya Acara haul ya Nah tendanya sudah Disiapin Dan Dengar sih Ada sekitar 10 Udangan Paragia Yang akan Menjadi acara haul Sampai Dengar sih Asal El Eno Kata selamat menikmati 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 selamat menikmati